Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Selama pandemik ini terjadi, yang bisa kita lakukan hanyalah beraktifitas di rumah. Setelah beberapa lama tidak dapat keluar rumah, bukankah kita mulai merasa bosan, kesepian, dan bahkan stres? Pernahkah kalian berpikir, situasi ini seakan-akan menjadikan kita seperti hewan yang terkurung di dalam kalian? Tetapi, apakah kita pernah berpikir, bagaimana sih perasaan hewan yang tidak bersalah ini? Harus selalu dikurung hanya karena sifat egois dari manusia, yang hanya ingin menikmati dan memanfaatkan mereka untuk mencari keuntungan pribadi. Bayangkan saja, bagaimana perasaan hewan di luar sana yang dikurung seumur hidup, dan mereka harus menerima kenyataan pahit seakan-akan terkurung dalam keadaan yang mereka tidak dapat ubah. Mereka harus merasakan terpisah dari keluarganya, rumahnya, bahkan mereka disiksa demi menyenangkan hati manusia egois. Seperti di Indonesia saat ini, masih banyak kebun binatang yang masih belum layak dan hanya mementingkan profit. Banyak hewan yang dijadikan badut oleh mereka. Contohnya, di salah satu taman marga satwa di Indonesia, terlihat seorang pawang yang memukul seekor gajah. Hanya karena, dia tidak mau menuruti kata-katanya. Maka, kita seharusnya sebagai manusia bisa lebih bersyukur dan menghargai para hewan tersebut. Baru saja beberapa bulan situasi pandemik ini terjadi, tetapi kita sudah tidak kuat dan ingin semuanya cepat berakhir. Namun, bagi beberapa hewan, mereka telah hidup dalam situasi pandemik untuk seumur hidupnya. Dan tanpa sadar, kita manusia menjadi virus bagi mereka. Virus yang mengancam dan merenggut kebahagiaan mereka. Oleh karena itu, ayo kita lebih peduli dengan hewan, dan jangan sampai harta duniawi membutakan kita. Terima kasih telah menonton!